Halo guys welcome back to the full 169 dan kali ini gue bakal coba untuk mainin deck dari LOR lagi dan di video sebelumnya gue udah ngerakit deck bikinan gue sendiri yaitu deck Shurima dan Noxus dicampur ya deck Sivir X Darius dan dimana itu deck emang cukup OP untuk pemula khususnya mengambil Regen Shurima di rewards dan ya itu cukup bagus dan kali ini sekedaran lebih dari seminggu gue gak upload dan akhirnya gue kepikiran untuk upload LOR lagi walaupun feelnya gak banyak sih dan ya gue tuh cukup bikin banyak deck dan beberapanya ada yang gue contek dari Google ya rata-rata emang Noxus emang sih gue nih orangnya Noxian walaupun invasi terus jadi gue udah bikin banyak banget deck dan bakalan mungkin bakalan gue review bakalan gue mainin satu persatu untuk saat ini yang paling sering gue pakai itu ada Gate of Babylon dan juga Brotherhood in Crime itu ada deck agro dari dari Noxus dan juga Pilto Friend Zone serta gue punya satu lagi itu ini gue kasih nama In Search for Event cuma ini sejujurnya ini deck yang cukup gagal karena gue masih belum menemukan yang bagus-bagus dari sini lalu gue juga punya Noxian Brothers yang dimana ini mirip-mirip kayak ini kayak Brotherhood in Crime dan cuma bedanya Noxian Brothers itu collabnya bareng Shadow Isle bukan sama Pilto Friend Zone ya dan ya kartu dari Shadow Isle pun cuma sekitaran 5 biji dan 2 tipe yang berbeda doang tapi sama-sama spell dan selebihnya lebih di fokusin ke Noxus ya itu beberapa deck yang udah gue bangun juga ada Camelot deck, Demacia X Freljord serta Sorcerer of Camelot itu Ionia dan juga Demacia cuma kedua deck ini gue belum mampu untuk menguasainya ya apalagi yang ini gue harus ya gue harus rakit deck mono Demacia untuk lebih mantepnya lagi dan ya untuk saat ini gue pengen nge-review deck yang gue contek dari Google ya gue dapet dari website namanya itu lore.mobiletics.gg gue bakal taruh linknya di bawah ya itu adalah Brotherhood in Crime Noxus X Freljord Friend Zone untuk isinya kalian bisa cek sendiri di website karena gue gak pengen video ini bakalan lama kayak di video sebelumnya yang menghabiskan waktu sekitaran setengah jam dan ya 10 menitan 15 menit gue pakai untuk nge-glasin seluruh champion maupun unit dan spell yang ada disini jadinya gue gak bakal jelasin atu-atu karena ya panjang banget jadi intinya deck yang kali ini itu lebih di fokusin ke agro atau ya kita harus bisa menang secepatnya oke gue bakalan main sekitaran 2 game tergantung waktu juga jadi ya langsung aja ya kita dapet musuh pertama ada dari Ionia dan juga Field of Rainzone dia bawa champion Ezreal dan juga Karma ya mereka bakalan main Enlightened kayaknya oke disini gue bakal gue dapet kartu yang murah jadi gue udah terima ya karena emang setiap kali kalian mainin ini deck rata-rata atau ya langsung 60% di round start kalian bakalan dapet kartu dengan cost rendah karena emang kartu-kartu disini itu emang costnya rendah-rendah semua oleh karena itu satu kesalahan fatal kalo main deck ini itu kalian gak boleh ngabisin kartu secepatnya kalian harus atu-atu aja yang penting darah musuh atau darah nexus musuh itu menguras secara perlahan yang penting pelan-pelan aja oke jadi ya lu aja lah gue main kayak gimana ya pokoknya jangan kalo ada kesempatan kayak gini jangan kalian keluarin ya jangan kalian taruh kartunya kalian simpen dulu siapa tau ya untuk ya di next move gitu oke mereka tuh warna eye of the dragon ya warna star summon or dragon link oke kita bakal ini bakal main spell kayaknya sih oke tapi tenang karena mana gem mereka udah abis ya oke kita dapet Draven dapet Draven ya Wtw ini belum gue jelasin penuh ya ini adalah deck dari dua saudara noxus itu adalah Draven dan juga Darius disini gue bakalan langsung aja gue bakalan coba untuk skip block karena cuma ada doang jadi ya iklacin aja lah nah kalo kayak gini gue langsung bakalan ngeluarin Cremson Disciple atau ini ya bingung juga sih ya udah gue bakalan keluarin Cremson Disciple sebenernya bisa sih keluarin ini cuma ntar aja gue takutnya ada ya takutnya dipake untuk sesuatu yang lebih penting lagi dbtw kalo kalian udah dapet Draven atau ya kalian punya Draven disini gue saranin kalian harus banyak banyakin kartu kalian karena emang Draven itu mana ngediscard terus jadi kartu kandu harus banyak ya jadi kok kayak gini langsung aja attack no budget langsung attack aja kalo mereka nyurah gapapa mungkin yang mati cuma legion rearguardnya doang Cremson Disciple kalo mati ya gapapa sih tapi kalo bisa jangan mati sih kayaknya gapapa let's go karena Cremson Disciple dia kalo survive damage dia bakal ngasih 1 damage ke nexus musuh yang itu iya membunuh secara perlahan oke gapapa deal 2 itu ya it's okay tapi not so fast kita bakalan abisin dulu musuhnya sebenernya bisa sih pake ke nexus cuma ntar aja deh oke dan disini gue bakalan ngeluarin antara Draven atau Cremson Disciple tapi gue bakalan keluarin Cremson Disciple lagi gue di next round kalo misalkan musuh attack gue bisa survive dan kasih damage lagi ke nexusnya gitu loh oke 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 mereka ngeluarin chamwam gue bilangnya nih goda sih ini deck untuk Timo bagusnya sih tapi ya udah lah ya ya gue bakal pass gue bakalan hold dulu hmm hmm pilihin saya sudah tapi oke gue bakalan coba lah ya oke let's go ini dua-duanya bakal mati kenapa ya dari attacknya tuh banyak makanya gue korbanin mystic shot gue buat ngenain dia mau matiin dia lalu disini gue bakal ngeluarin Draven karena dia juga udah mau punya attack attack token lagi jadi gue bakal keluarin Draven dan langsung aja gue attack ntar di next round oke dan Draven kalo gue saranin ini kan dia level upnya tuh kalo dia punya spinning axe di tangannya dia kan nah jangan langsung kalian keluarin satu spinning axe tunggu kalo Draven itu punya 2 spinning axe ini gue bakal keluarin 1 lagi deh boleh tunggu dia punya 2 spinning axe supaya dia bisa langsung attacknya tuh sampai 5 dia bisa langsung level up gitu loh mantap Darius Darius come home oke gapapa kita langsung attack aja takutnya dia bakal ngeluarin champion atau unit yang attacknya tuh sampai 6 yang ada Darius gue ntar modar ini gue firstnya gue buruk oke Darius kita dibantai dan ya dua-duanya dibantai gapapa attacknya nyampe kok tenang aja attacknya nyampe jadi sisa 14 darahnya kita keluarin Darius there is no overwhelm tapi sayang overwhelm itu lebih ke attack sih atau bukan ke defense bukan ke block untuk kurangin darahnya dan yah muncul Drakenlink dia dia itu tipenya tipenya efmeral jadi kalo maja oke maybe this and then hmm oke gue bakal ini block let's go what go storeless ya 3 4 5 oke jadi Darius kita juga mati ya gapapa shit darah mereka juga naik men hmm ya pass dulu lagi kita lagi hmm dapet dia lagi lumayan kita champion kita udah ada 2 emokat ya masih ada 4 lagi sih dengan nama yang sama ya Draven Darius karma siap dan bentar lagi unliked ya jangan lupa bentar lagi ini unliked jadi harus hati-hati nah ini use cask sails men dia itu ngasih unit namanya caustic cask yang gunanya itu ngasih damage ke setiap unit men gunanya seperti itu kurang lebih dan gue pengen coba untuk ngancurin dia kasih ke nexus musuh kita lihat ya karena dia juga pasti bakal mati karena dia efemeral pasti bakal mati jadi ya main 12 sisa 10 sisa 8 good dan sisa 5 ya darah musuhnya ya lihat tunggu rollnya abis dan darah musuh sisa 5 trust me oh ya dia nge-draw hmm ya sisa 5 harusnya ya good sisa 5 ya dapet Darius lagi dan Darius kita bisa langsung di emm oh mana ya di isi ke draw 3 no problem no problem no problem no problem kita bisa naikin Darius kita langsung ya kita bisa langsung naikin Darius kita ke level up level 2 oke jadi calm tenang mumpung token juga udah abis jadi kita bisa calm dan misalkan Darius kita attack dan mungkin runnya mungkin udah berakhir juga kita bisa langsung habisin pake pake death made langsung gas level up phone noxus my ex is ready oke langsung di end run bagus banget dan dia harusnya naikin deh oke round 10 and night attack oke not a problem jangan patik gapapa 5 ya oke good kita dapet itu juga langsung attack let's see let's see hmm spell apa yang akan dia keluarkan tapi yang jelas mereka pasti kalah trust me karena ya attack ini undermine itu bakalan ngurangin nexus mereka jadi ketiga dan kita juga bisa pake dia get excited ya kita discard spin axe nya driven and then hancurin nexus nya oke gapapa stun semuanya stun abisin nexus nya kalau bisa abisin nexus nya abisin mana gem nya and then discard serang let's go let's go let's see ya ya ini mainnya spell spell ini oke tu liat spell nya banyak banget gapapa yang penting ini bakalan ngasilin 2 bahkan 4 ya bukan 1 sorry ya ini tuh 4 ini tuh 4 jadi pasti kalah yakin gua jadi 4 5 6 7 7 damage nya kita hasilin dari spell oke let's see oke opponent has surrender karena dia ada skakmat posisinya hahah that's it enak banget agro itu dia kita udah rekam 13 menit kita bakalan main sekali lagi oke by the way sebelum gua lanjut untuk ke next battle ke next match ini gua dapet chest dari regen bilgewater karena gua emang tertarik banget sama yang namanya bilgewater karena gua susah banget gitu loh kalo ngelawan bilgewater kayak sangat susah jadinya gua memilih untuk nyoba main di regen nya itu bilgewater buat dapet card unit follower championnya bilgewater terutama gua pengen dapet dia nautilus gua pengen banget dan juga miss fortune eh miss fortune gua pengen dapet antar kedua ini untuk tf dan juga eh gangplank ntar aja pokoknya ya kita gacha dulu ya di golden chest kita liat kita dapet kartunya apa oke ada losing lizard dia ini hmm elusive oh judge butcher dan juga ada petty officer oke ada tuh lagi oh shard oke udah langsung kita gas ke next battle btw abis ini champion capsule oke jadi yaudah ke next battle aja lawan kali ini ada dari demasio dan juga frail york yang bikin gua panik adalah mereka punya 6 6 champion yang berbeda dan gua yakin pasti akan susah let's go dan dia punya ya lissandra yang katanya itu bisa bawa watcher ya one of the scariest monster in rune terra ya gua ada baca sedikit lore nya katanya watcher itu salah satu ya monster yang paling ditakutin di rune terra oke let's go langsung aja kita attack ya emm ya langsung kita attack aja no baca langsung attack aja gapapa mati yang penting kita dapet ini satu inti dari deck ini dari deck agro ini kita harus membunuh secara perlahan oke let's go untuk champion unit imperial demolition disini gua saranin tunggu eh tunggu kart yang bentar ya ntar gua kasih tau deh gua lupa-lupa nama kartunya lissandra udah keluar baru deck pertama oke gua bakal keluarin emm legend saboteur boleh dan langsung end run aja ya dapet DC match juga dan gua pengen masukin di raven cuma ntar aja jadi langsung aja guys emm deal 3 itu ntar aja deh kita tahan dulu ya yang penting kita ambil tuh ininya attack spellnya ini udah pasti mati sih tapi yaudahlah ya mereka kemana poro juga oh barier gak masalah men oke baru kurang J16 sisa sebiji doang loh intinya lalu kita keluarin draven kalo bisa sih kita attack ya lissandranya oke lumayan dapet use cast salesman wtf langsung d plus 5 dong sialan emm pilih aja yang sangat sulit gua bakal discard ini untuk ee ngurangin lah ya ngurangin toughnya dia kok bisa lissandra ini gua matiin kalo bisa ya karena dia tuh emang imbabet sih dia bisa ngeluarin ini men watcher ngeri gua emm yes enron langsung aja kita gas tapi karena kali ini lawan lissandra walaupun dia nya tough 3 gua bakalan pake spinning axe dan gua bakalan discard imperial demotionis karena bom ada itu gua lupa namanya crimson apa lupa namanya yang kalo di hit survive damage itu bisa ya bisa ngasih 1 damage ke nexus gua lupa namanya crimson apa ya ntar gua bakal taruh di text ya oke lolos oh dia ga berani loinsandra ya ga berani nih oke oke looks not a problem not a problem at all not a problem kita bakal keluarin legend grenader end round end round untuk next round gua bakalan keluarin dia karena ini nya ada 2 biji bisa dipake buat ngehold mereka oke gitu men what awvia wah membuat gua semakin ketakutan melawan musuh yang kali ini men lawan tiporo dan dia bentar lagi keluar loh susah 4 kondomnya yah pas let's see hmm oke gua bakalan bunuh dia and then dia dan yah yah i think so it's fine atau mungkin seperti ini eh discard precious terus draven taro sini biar ada ini lagi biar ada spinning axe lagi jadi biar dia bisa level up oke let's see oh udah ngehorn gitu kan ya gapapa tenang gua baru inget kalo alvia itu bisa ngefrost kalo ngefrost back bakalan ngeluarin ini gapapa tenang aja pass langsung end run oke pilihan sangat sulit man oke emm gua bakal coba ini dulu ini 4,5,6,7 bakalan jadi empat dan gak bisa ngembun siapapun bahkan oke gua ada ide yah coba ya semoga bisa please oke 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 lux 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 level up ini kali ini susah karena championnya banyak banget oke gua bakal pake ini gua bakal punya dia taro sini let's see let's see oke shit man kita gak buka kesampaian tapi yaudah let's go musuh mungkin udah resi sampah tapi calm gua yakin kita pasti kalah ya kayaknya sih kalah end run kalo dapet demes ya lagi dan musuh gak attack kita masih bisa menang sih yah gak gak bisa menang kayaknya dah dah angkat tangan kita kali ini kalah oke we're done oke kalah oke oke jadi itu dulu untuk video kali ini di pertandingan sebelumnya ketika gua main 2 game dan 1 menang 1 kalah jadi kalian bisa lihat sendiri kelemahan dan kelebihan dari deck ini serta cara penggunaannya kalau ada sesuatu yang gua salah dari deck yang gua pake tadi tolong kalian benernya jangan diikutin jadi intinya gua kasih kesimpulan untuk kalian deck agro yang kali ini itu intinya kalian jangan sering-sering ngabisin unit dalam deck kalian jangan ikutin apa yang gua lakukan karena ya gua tuh sikap buruk gua kalo main kartu di LOR itu sering banget ngeluarin kartu-kartu di hand untuk ku jadiin unit deck ya oke itu sih jangan sering-sering kalian keluarin kartu dari hand ya dan itu dia dan juga musuh utama dari agro ya itu failure karena rata-rata player itu bisa ngasih damage yang kayak si Auvinia tadi tuh yang bisa ngeratain seluruh musuh bahkan ya kan bahkan sisa cuma 2 biji doang unit yang ada di tangan gua yang ada di battle di stage sisa 2 unit doang jadi itu dia jadi sekali lagi gua sebutin kelemahan dan juga kelebihan kelebihan dari deck ini adalah kalian bisa membunuh secara perlahan bahkan cepat ya kalian bisa membunuh secara cepat secara cepat dan ia perlahan-perlahan namun cepat ya jadi iya pakai spell-spell terus ambil dari pasif yang spell dari pasif dari unit yang kalian punya lalu ya bunuh secara perlahan hingga terasa itu cepat dan kelemahannya itu ya tadi sih lawan-lawan kayak Freljord lalu dengan darah atau attack yang tinggi ya terlebih kalau kalian gak dapet Darius karena Darius itu atu-atunya champion atau unit yang attacknya paling gede bahkan HPnya paling gede cuma Darius doang sisanya itu attacknya di bawah 4 even Draven ya Draven itu hitungannya cuma 4 attacknya kalau gak digabungin sama Spinning Axe Spinning Axe pun cara mainnya kalian harus punya banyak kartu di hand karena ya mainnya discard jadi kalau kalian pengen main Draven itu harus banyak banget kartunya oke jadi segitu dulu untuk video kali ini semoga kalian ngerti penjelasan yang barusan gue jelasin kesimpulan yang gue jelasin barusan dan ya kalau kalian pengen tiru silahkan tiru karena ini gue ambil dari google dari website lore.mobilitics.gg kalian bisa tiru gue bakal taruh linknya di deskripsi ya itu dia dari gue silahkan kalau pengen tiru dan goodbye goodbye bye 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 bye